Selamat datang di channel Bukopedia Di sini kita akan membahas tentang Aurora Penjelasan tentang fenomena Aurora yang terjadi Nah, apakah di Indonesia ini ada Aurora? Tentu saja tidak Karena berada di garis katul istiwa Sementara Aurora hanya terjadi di daerah Kutub Putara dan Kutub Selatan Aurora merupakan fenomena langit yang menakjubkan Langit terlihat berwarna yang terjadi di wilayah Kutub Putara dan Selatan Sehingga fenomena ini juga sering disebut cahaya kutub Karena warnanya sangat cantik Tak jarang Aurora dipakai untuk dijadikan sebuah nama seseorang Tak hanya di daerah asalnya, wilayah Kutub Putara Aurora juga hanya banyak dipakai di negara Indonesia Sebenarnya, Aurora merupakan fenomena alam yang menakjubkan cahaya yang punya kala Di langit kala tepat pada lapisan ranosfer dari sebuah planet Apakah fenomena Aurora berbahaya? Hal tersebut bisa terjadi Karena adanya interaksi pada bedana magnetik Yang ada pada sebuah planet dengan partikel bermuatan yang dipacarkan alam kari Aurora umumnya muncul ketika badai matahari menunjukkan bumi Lalu, sebagian energi serta partikel kecil dapat melakukan perjalanan menuju garis man Medan magnetik utar dan selatan ke atmosfer bumi Di mana partikel akan berinteraksi dengan gas pada atmosfer bumi Sehingga menghasilkan cahaya berwarna warni yang sangat indah Namunnya, warna yang dihasilkan berwarna hijau, warna biru, dan ungu Aurora di bumi Ada dua aurora yang dikenal di bumi Yaitu Aurora Borealis dan Aurora Australis Jadi, Aurora Borealis akan terlihat berwarna kemerahan Dan terkiru pada bulan Maret dan April Serta September dan Oktober Dan terjadi di luar kota utara Lokasi lebih lengkapnya itu berada di Abisto dan Surabaya Lalu, untuk Aurora Australis Aurora Australis terap terjadi di langit bagian bentuk selatan Orang yang satu ini akan terlihat terang pada daerah yang tidak memiliki penduduk Seperti di Iqwaw dan Nex di Australia Tukup sekian penjelasan dari saya Kalau lebihnya maaf, jangan lupa klik tombol Terima kasih